Menanggapi permasalahan jembatan yang ada di Sungai Piring dengan kondisi yang sangat memprihatinkan, Bupati Indra Girilir H.M. Wardan instruksikan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Inhil untuk segera menangani hal tersebut. Hal ini disampaikan Bupati saat berdiskusi bersama unsur kecamatan Batang Tuwaka. Usai melaksanakan sholat isa dan tarawih berjamaah di Pundopo, Kediamedinas Bupati Jalan Kesehatan Tembilahan, Rabu 27 April 2022. Jembatan yang menghubungkan tiga kecamatan menuju ibu kota kabupaten ini diharapkan Bupati dapat segera diambil tindakan oleh Dinas PUTR demi kelancaran dan kenyamanan arus transportasi masyarakat. Kepala Dinas PUTR Kabupaten Inhil, Umar, menyampaikan telah mengkalkulasikan anggaran untuk perbaikan pembangunan jembatan tersebut kurang lebih sebesar 1 miliar rupiah. Dengan anggaran sebesar itu, dikatakan Umar, jika menggunakan dana anggaran APBD Inhil, maka tidak akan sanggup. Hal tersebut bukan berarti pemerintah kabupaten berdiam diri. Untuk sementara, ke depan ini akan dilakukan perehapan melalui swa kelola. Pada akhir kegiatan, juga turut diserahkan bantuan premium Ramadan berkah Basnas Inhil dan bantuan kesehatan penanggulangan gizi kurang dan stunting oleh Bupati Inhil dan Ketua TPPKK Kabupaten Inhil. Zulkifli, Deddy Rahman melaporkan untuk Gemilang Televisi.